Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Mona Rohmatlujana dari Divisi Finance Di video pembelajar kali ini masih tentang membangun teamwork yang solid Masih menyambung dari video aku yang sebelumnya Di sini aku mau membahas tentang poin kelima dari membangun teamwork yang solid yaitu menghargai perbedaan Setiap individu yang di dalam sebuah tim pasti memiliki pengetahuan, sudut pandang, pengalaman, dan opini yang berbeda-beda Setiap sudut pandang pengalaman, pengetahuan, dan pendapat dari masing-masing anggota harus dihargai Dengan menghargai segala perbedaan yang ada, maka nantinya sebuah tim dapat meraih keberhasilan Ada alasan mengapa menghargai perbedaan itu penting di dalam sebuah tempat kerja gitu kan Ada dua manfaat untuk menghargai perbedaan di tempat kerja Yang pertama, mengurangi stres, konflik, dan masalah di tempat kerja Memiliki sikap menghargai dan menghormatirakan kerja yang lain akan membantu meningkatkan komunikasi antar pekerja yang berdampak pada kinerja kerja Selain itu, sikap ini juga sangat membantu kesehatan psikologi kepekerjaan Seperti menghindari stres dan meningkatkan rasa bahagia Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas pandangan dan pemahaman Dengan meningkatkan rasa saling mengerti dan rasa saling menghormati Maka proses pertukaran ide atau pikiran pun akan sangat mudah dilakukan Selain itu, sesama pekerja akan mampu untuk meningkatkan wawasan atau pandangan soal bidang pekerjaan yang mereka kerjakan Hal ini berguna untuk membuat setiap pekerja hanya fokus mengerjakan tugasnya dengan sangat baik Lalu bagaimana pekerja menunjukkan rasa hormat di dalam lingkungan kerja Pekerja harus bisa mengelola kemarahan mereka Dalam hal ini, pekerja harus bisa mengontrol kemarahan saat satu masalah muncul Masalah ini bisa dimuncul karena akibat provokasi dari orang-orang tertentu Jadi hal penting yang bisa dilakukan pekerja adalah memikirkan kembali dari mana pemicu masalah Kembali dari mana pemicu masalah, kalau ternyata itu hanya hal yang sepele akan lebih baik untuk mengendalikan emosi Kemudian ada juga selalu berkomunikasi dengan cara yang sopan Sikap kasar kepada rakan kerja akan merusak budaya kerja yang positif Gak ada yang mampu bekerja dengan kita kalau kita bersikap kasar, arogan, atau tidak sopan Menghina atau meramehkan orang lain Penting untuk berusaha menjadi rakan kerja yang sopan, positif, dan saling menghargai Kemudian yang ketiga, ada tunjukkan rasa sikap saling mendukung Meningkatkan keterampilan berkomunikasi itu sangat penting dalam sebuah tim Karena dari komunikasi kita bisa menunjukkan dukungan kepada rakan kerja yang lain Seperti membagi ide, pemikiran yang pemahaman Kita juga bisa membuat satu tim itu merasa nyaman pada saat kita bisa saling mendukung Kemudian yang keempat, jangan menilai orang lain dari penampilan luarnya Menilai orang lain dari cara yang mudah untuk merusak hubungan kerja Jadi menilai orang lain itu bisa menjadi merusak hubungan di dalam lingkungan pekerjaan Karena akan muncul gap atau batasan yang menunjuk antara pekerja tertentu Sehingga menyebabkan sentimen tertentu Daripada merusak hubungan dengan cara ini Kenapa tidak justru lebih mengenalkan kerja lebih dekat Sehingga proses pekerjaan bersama bisa ditangani dengan sangat baik Ingatlah bahwa di dunia kerja Kita akan bertemu dengan berbagai jenis pekerjaan Berbagai jenis orang dan sifat sikap yang berbeda Dimana diantaranya berasal dari budaya, suku, dan agama yang berbeda Mereka juga memiliki perilaku, karakter, serta pola kerja yang cara pandang yang berbeda Karena itu belajarlah untuk beradaptasi dengan perbedaan Khususnya bagi orang yang percaya Kita dipanggil untuk menjadi pemersatu perbedaan Jadi kalau kita adalah seorang pekerja di sebuah kantoran Yang didalamnya banyak rekan kerja dari berbagai latar yang berbeda Hormatilah, hargailah mereka buat perbedaan dimulai dari diri kita sendiri Jadi untuk bisa membangun teamwork yang solid ini Menghargai perbedaan itu sangat penting Dimana pekerjaan juga Terus orang-orang di dalam sebuah tim juga Kita juga bisa merasa nyaman di saat kita menghargai perbedaan Kita juga bisa mendengarkan apa yang mereka rasakan Kita juga tidak membanding-bandingkan mereka Kita berusaha untuk memahami mereka Dan itu merupakan poin kelima dari cara membangun teamwork yang solid Itu aja yang bisa aku jelaskan tentang poin kelima Dari judul yang aku jelaskan Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh